Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Pak selamat malam dengan Pak siapa namanya Pak Ali Mokhtar dengan Pak Ali Mokhtar aslinya mana Wonosopo 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 usia Pak usia 57 57 tahun nah selama ini Bapak mengalami sakit apa Pak psoriasis psoriasis itu penyakit apa Pak penyakit kulit tapi akibat dari ini kelainan di imunoglobin F di dalam darah Oh nampak simitas kayak penyakit kulit umum tapi problemnya sebenarnya di dalam dari dari mungkin darah kotor kali seperti itu ya pengobatannya bukan salah baru secara ini apa namanya itu yang bisa membetulkan inilah imunoglobin kekebalan tubuh di dalam darah Oh ya Nah mana Pak bisa ditunjukkan penyakitnya Pak ya kalau ini yang bekas sudah relatif hilang ya tapi yang disini masih ada yang belum tuntas ini contohnya Oh contohnya kayak gitu Pak ya ini contoh kemarin ini warnanya merah terus ke hitam-hitaman gitu Oh nah beberapa ini berarti kemarin sempet kayak bernanah nggak Pak enggak ini hanya penampilannya bersisik seperti ini aja ini kan sudah relatif bersih lah bersih ya Pak ya ini kan menebal bersisik kalau ini terletak di misalnya di yang biasa kita gerakan di sambungan-sambungan ini bisa pecah keluar darah nah ini kebetulan kan di apa di kulit diam kalau yang disini kemarin ini berdarah ini ini menderita sakit ini udah berapa lama Pak Ali 2008 buh cukup lama sekali ya 2008 Nah jadi selama 2008 sampai 2022 ini sudah dengan cara apa aja untuk pengobatannya ya ke dokter-dokter spesialis kulit cuma di Kalimantan nggak sempurna saya opnam di Telogorejo seminggu tahun 2008 itu ya cuma terapinya disuruh dicemur tiap hari jam 10 sambil minum obat-obatan salep ya ya tapi tidak menghasilkan yang maksimal ya ya selesai waktu itu ya artinya begini bisa bisa apa namanya sementara bisa tertangani lah tapi kulit warna hitam hitam terbakar apa namanya salepnya itu terus harus tetap istirahat di gunung kalau ke daerah panas kamu lah kamu ya terus tahun ini apa namanya itu eh kamu ya kemarin saya ke Jawa Timur pasuluan panas 1 minggu mulai keluar lagi ya jadi setelah 14 tahun nah kampunya juga relatif mengerikan ya di teman-teman